Anak jangan dibuat tameng, dan kamu nangis-nangis, histeris, segala macem. Psikolog Lita Gading, skakmat keras keputusan Lesti Kejora. Meski diduga alami 10 kali KDRT, Ustadz Suki ungkap tujuan mulia Lesti Kejora untuk Rizky Bilar. Selamat datang di Seruni Channel. Lesti Kejora kembali menghebohkan publik setelah memutuskan untuk mencabut laporan kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Banyak yang kecewa, Lesti memutuskan untuk berdamai. Psikolog yang merupakan mantan artis Lita Gading pun turut memberikan komentar pedasnya. Melalui akun Instagramnya, Lita mengunggah sebuah video yang menampilkan sindiran soal kasus KDRT dalam rumah tanggal Lesti dan Bilar ini. Menurut Lita, Lesti Kejora mencabut laporan karena terlalu bucin dengan Rizky Bilar. Alasan kembali gara-gara anak, udah jelas-jelas bucin. Aduh, ampun semua orang juga tahu. Dan kamu nangis-nangis, histeris segala macam, emang gak ada lagi tuh. Saya jadi nyinyir ya terkesannya ya. Tapi ini kayak dipermainkan gitu. Itu yang saya gak setuju. Menurut Lita lagi, Lesti yang mencabut laporan KDRT Rizky Bilar dengan alasan anak hanyalah kebohongan belaka. Lita menilai bahwa Lesti sebenarnya malu bahwa dirinya sudah terlanjur cinta dengan siang suami yang temperamen itu. Anak jangan dibuat tameng karena kamu malu untuk mencabut atau menjilat ludah kamu. Ya, berjiwa besar itu yang harusnya menjadi seorang bintang besar. Jangan seperti ini, bikin heboh. Tunggu aja, semuanya akan terlihat dalam waktu yang dekat. Lita juga menyebut Lesti sebaiknya tak menjadikan anak sebagai alasan. Karena sejatinya anak tidak minta dilahirkan. Tak elok menjadikan anak sebagai alasan karena anak tak mengerti apa-apa. Lita pun meminta Lesti dan Bilar untuk sama-sama memperbaiki ahlak. Anak itu tidak mengerti apa-apa. Yang tahu itu Anda dengan suami Anda. Anak itu, dia juga tidak minta dilahirkan. Oke? Tidak usah bawa-bawa anak. Tapi bawalah ahlak kalian untuk tidak mengekspos kejelekan keluarga sendiri. Artinya secara tidak langsung, kamu sudah mempublish kebusukan suami Anda. Dan kamu mempertahankan kebusukan itu. Tidak usah drama. Sementara itu guys, Ustadz Subki Al-Buhari mengungkapkan keluh kesah Lesti padanya selama beribadah umroh. Ustadz Subki mengungkapkan Lesti sejatinya ingin masalah ini berakhir baik dan tidak melebar. Namun, Lesti Kejora juga sempat alami kritis kepercayaan dan khawatir bila kembali tinggal serumah dengan Rizky Bilar. Sebenarnya kalau mencabut laporan, memang kemauannya Lesti dari sebelumnya. Ya, artinya dia ini tidak mau, dia ini tidak mau. Seandainya dia bilang cahaya, dia tidak mau ribut semua. Tidak mau sambung ke tahapan yang gini. Kayaknya sih memang dari awal sebelum berangkat juga, dia mau jadi baik-baik. Sampai ada harus yang di penjara, walaupun pisah. Meski sempat berpikir untuk berpisah karena diduga mengalami 10 kali KDRT. Namun, selama beribadah di Tanah Suci, Lesti mencoba mempertahankan rumah tangganya. Meskipun orang tua dan Ustadz Subki sempat tak setuju. Mungkin orang tua masih sangat merasa, merasa menengah dia yang mengetahui, yang tidak pernah melakukan hal itu misalnya kepada anaknya. Sementara orang yang ditipikin malah melakukan seperti itu. Pasti orang tua sih kemungkinan untuk rasa yang marah yang belum bilang ada. Jadi memang orang yang begitu, gitu kan. Udah lah, kita maafin aja, biarin nanti setelah ini dia. Namun bila nantinya memang harus berpisah, Lesti ternyata memiliki tujuan mulia. Yaitu meninggalkan suaminya dalam keadaan karakter dan pribadi yang lebih baik. Kalau Lesti kan mau malah bilar juga saya yang treatment. Ya kan? Dia nggak mau, istilahnya nih, ibarat pabrik, dia nggak mau buang limbah kotor di sungai. Jadi dia bilang, kalaupun harus berpisah, dia sudah dalam keadaan baik. Atau dia tahu cara hidup yang baik. Ini dari omongan dede, kalau saya tidak ditakburkan bersama lagi dengan dede, dia sudah punya karakter yang lebih bagus dari saya. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel.